selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati budaya adu kemiri budaya adu buah kemiri dan kebiasaan ini adalah sebuah hiburan yang dilakukan secara turun temurun pertandingan atau kompetisi ini terbilang sangat seru dan ini sudah menjadi kebudaya bagi warga warga di tatar pasundan di tatar sundan karena budaya ini lahir sudah sejak lama kita akan coba melihat kembali bagaimana bagaimana pertandingan adu kemiri atau adu muncang ini oh keren oh keren adu pasangan adu tanding adu kekuatan sedang melihat seperti alat ukur seperti alat ukur timbang-timbang mana yang di bawah mana yang di atas nah sekarang giliran memasang di papan di lapak pertandingan cara memasangnya seperti ini pemirsa ada yang kemirinya di bawah ada yang di atas nah seperti ini sekarang sudah canggih beda dengan tempo dulu kalau tempo dulu hanya dengan bambu saja lumayan canggih nah ini pakai benang biar tidak loncat tidak meleset benar-benar tidak meleset kemudian nanti pakai kain ini pakai ritual halatnya nah ini sekarang pakai kain nih yang seru nanti selain memukul mirip-mirip mana yang menang mana yang kalah itu eksekutornya eksekutornya bawa pentungan pentungannya cukup besar nih siap-siap siap-siap nah ini mirip-mirip-mirip-mirip-mirip mirip-mirip-mirip-mirip nuka guna kalau yang kalah kerasannya gimana pak gergal ternyata mana yang kalah kalah atas nah ini nih coba bubuknya oh mirsa kemiri ini didatangkan biasanya dari Garut kemudian dari Jawa Wonosobo kemudian dari beberapa tempat lainnya dan menurut sejarah memang kebiasaan ini budaya adu kemiri ini atau budaya adu muncang ini hanya bisa ditemukan di daerah Sumedang Garut kemudian Tasikmalaya sekarang mulai merambah ke Bandung dan budaya ini terjadi pemusiman sekarang sedang musimnya ini akan ada pertandingan berikutnya masih ditimbang-timbang untuk mengukur kekuatan dari kemiri ini ini alat pukulnya nih ini alat pukulnya nih ini alat pukulnya nih kayu dibalut oleh karet ban kemudian kemudian ini nih besi dibalut juga oleh karet ban pertandingan selanjutnya selanjutnya di Garut Cepamengput Cepamengput ya orang Garut serang Tasik pak wih segaru Tasik nih keren Garut Tasik diadukin di Sumedang ya di Sumedang Larang kekerekekan 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 seni seni musiknya ya kekerekekan kekerekekan Garut Garut lawan Tasik Gernongong Gernongong di bawah ditutup J Cinglah bantuan karunya angkat terus U Budaya Sunda Sudah italian 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 bising ngacleng di italian italian di bengket di kuken baletuk dipirit 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 dip Chic beletuk dipirit 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 kue dip sizz dip sett dip pills after dipândik Quios Tetapi di sini, bumbu masak ini diadukan, dikonteskan. Ini sekali lagi sudah menjadi budaya di Tatar Sunda, khususnya yang ada di Garut, Sumedang, kemudian Tasik Malaya. Sekarang sudah merambah ke Bandung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Krishna Supriyatna melaporkan untuk pemirsa YouTuber.